Ya, saya ingin menuju ke Prof. Burhan kembali. Kira-kira ini akan realisasi atau tidak? Akankah kira-kira berubah pikiran dari PKS ini atau mungkin ada hal yang lain? Karena tadi kita juga melihat ada sebuah video sindiran yang dibuat oleh Bang Mardani Elisera mengatakan bahwa menyidir juga nih gelora, partannya nggak lulus misalkan seperti itu. Kira-kira menurut Anda akan kemana, Bang Burhan? Saya kira prioritas mereka itu menunggu sinyal yang dikirimkan PKS mendapatkan sambutan dari Pak Prabowo dan Bung Habib atau tidak. Itu kelihatan sekali ya sinyalnya ya. Dengan mengundang Pak Prabowo dalam acara khusus yang disiapkan oleh partai PKS. Kemudian Sekjen, Habib Abu Bagar juga mengatakan menyiapkan karpet merah buat Pak Prabowo untuk hadir. Kemudian juga menyatakan secara terbuka bahwa PKS ingin diajak seperti hanya Nasdem dan PKB. Jadi menurut saya ini sudah pernyataan yang dalam bahasa komunikasi politik, low context. Jadi pernyataan yang tidak perlu memerlukan analisis mendalam dari pengamat politik. Cuma sepertinya respon dari Pak Prabowo masih wet NC. Ketika diundang beliau tidak hadir. Dan mengatakan bahwa Pak Prabowo sedang ada acara keluarga. Tapi di kemudian hari Pak Prabowo diundang NU, hadir. Jadi lagi-lagi PKS sepertinya terbaca membuka opsi pertama untuk bergabung. Tetapi kalau misalnya sinyal itu bertepuk sebelah tangan, baru kemudian ke oposisi. Nah menurut saya sikap semacam ini perlu kita kritisi. Kenapa? Karena nanti kalau PKS bergabung, akan banyak sekali kebijakan yang akan diambil bagian dari janji kamarnya Pak Prabowo yang bertolak belakang dengan sikap PKS selama ini. Nah itu disitu akan memunculkan kebingungan, terutama di kalangan konstituennya sendiri. Jadi bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo tanggal 17 Agustus misalnya, akan menyelenggarakan upacara bendera bersama Pak Jokowi di IKN misalnya. Nah kemudian bagaimana dengan program makan siang gratis? Bagaimana dengan pernyataan bahwa selama ini Pak Prabowo Gibran produk haram demokrasi dan konstitusi? Nah ini kan seperti menjilat air ludah sendiri. Nah ini yang menurut saya perlu disadari oleh PKS. Karena PKS salah satu pilar penting partai kita. Dan karenanya kita memerlukan konsistensi PKS untuk mengawal demokrasi. Ya nanti kita akan dalami lagi Prof soal bagaimana hubungan antara GLORA dan juga PKS. Tapi kita mau menuju ke Mas Putro lebih dahulu lah. Mas Putro tadi kan ini menarik nih yang disampaikan oleh Bang Habib adalah akan ada titik temu. Nah ini GLORA memaknai akan ada titik temu nih seperti apa? Akan ada titik temu antara GLORA dan juga PKS? Atau memang ia akan pisah jalan pada akhirnya? Ya kalau partai GLORA itu tidak pernah punya masalah dengan entitas politik manapun di Republik. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan dan kita berusaha menarik yang ekstrim kanan ke tengah, ekstrim kiri ke tengah. Itulah positioning partai GLORA. Artinya tidak pernah ada masalah. Mungkin justru PKS yang sering punya masalah dengan ide-ide dan gagasannya yang susah dikompromikan di dalam negara dan bangsa Indonesia. Saya kira ada banyak hal di PKS kalau GLORA tidak ada masalah. Oke soal pernyataan dari Bang Habib soal titik temu itu tadi? Titik temu kapanpun bisa karena kami loyal pada ide dan gagasan kami. Terutama tentang terkait rencana gabungnya PKS ke dalam koalisi Pak Prabowo Gibran semisal. Yang menjadi konsen partai GLORA adalah partai GLORA harus tegas mengawal presidensialisme. Menteri itu tidak boleh punya standar ganda. Menteri harus hanya punya single loyalty hanya kepada presiden. Tidak boleh ganda kepada partai dan kepada presiden. Awal masuk PKS jika dalam rangka bergen maka itu offside dari ide dan gagasan untuk memperkuat presidensialisme. Itu yang ditolak oleh partai GLORA. Ini maksudnya bagaimana? Ini pengarahnya kepada PKS soal menyebabkan tadi? Jika PKS masuk dalam rangka ngebergen untuk mengawal pemerintahan, untuk kompromi dan lain-lain. Ini offset dari ide presidensialisme. Di dalam presidensialisme presiden tidak boleh diganggu oleh siapapun. Menteri yang masuk tidak boleh punya standar ganda. Sementara di dalam presidensialisme sebagaimana GLORA jika masuk, kami hanya loyal kepada presiden. Tidak lagi kepada partai politik. Tidak lagi kepada partai politik. Sehingga tidak boleh partai politik di trade off untuk masuk ke dalam koalisi dalam rangka mengamankan pemerintahan. Itu ide yang salah dari awal. Itu yang ditolak oleh partai GLORA. Resiko politiknya apa ketika PKS bergabung? Singkat sebelum kebangkabib. Saya kira akan banyak, terutama pada pembelahan yang akan tercipta dari berbagai ide dan gagasan yang ditawarkan oleh PKS selama ini. Dia menolak begitu banyak ide-ide besar Pak Prabowo. Sementara kami akan bekerja untuk mengawal ide-ide besar Pak Prabowo. Potensi terjadi pembelahan Bang Habib untuk ide-ide Pak Prabowo yang akan dijalankan? Ya kita terima ya, apa namanya, kita cermati, kita dalami apa yang disampaikan sahabat-sahabat ini. Misalnya dari Pak Daulai tadi disebut, dari teman-teman Golkar. Dari Demokrat juga, apa gunanya besar kalau keropos. Itu kan sebagai semangat bahwa kita memang harus besar tetapi jangan keropos. Jadi bukan berarti kita nggak boleh besar. Yang dilihat kan sisinya begitu. Ini kan sudut pandang. Saya juga sepakat dengan Mung Suryo ya. Banyak hal yang perlu kita dialogkan dengan PKS. Hal yang sama terjadi ketika misalnya Partai Demokrat kemarin bergabung. Setelah nggak jadi menjalankan anisan, awalnya kan Partai Demokrat kan juga paling ini. Tapi banyak hal ternyata bisa didialogkan sehingga setelah bergabung dengan Partai Demokrat, nggak ada keriwan yang kami lihat baik di basis pendukung yang Partai Demokrat, maupun di dalam konteks politik nasional. Jadi kami punya pengalaman dari berseteru menjadi bahkan bergabung dengan yang sangat ekstrim ini. Presidennya, WAPRES-nya masuk ke dalam orang yang mengalahkan. Waktu itu kan dianggap ekstrim tuh. Visi misinya Nawacita, visi-misi programnya Indonesia Adel Makmur. Dianggap ekstrim. Oke, Bang Habib artinya potensi pembelahan itu betul atau nggak? Makanya, kan saya yang jawab ini, ya kan? Kita pertanyaan itu, kita tanya-tanya, Bang Habib dilanjutkan. Saya sudah tahu Vita mau nanya apa, gitu kan? Ya, fokus kita ke sana. Jadi, apa namanya, teman-teman ini kan pasti bisa didialogkan semua. Menurut saya nggak ada yang nggak bisa dibicarakan di antara sesama anak bangsa. Nah, prinsipnya begitu. Oke, Bang Habib begini. Masukkan dari teman-teman, gelora tentu kita terima. Ada yang bisa dibicarakan meskipun ada potensi pembelahan dikhawatirkan tadi begitu ya. Tapi begini, Bang Habib. Kalau di DPR itu kan kita butuh suara yang lebih banyak. Partai PKS suaranya lebih banyak nih, udah masuk, begitu. Ini apakah jadi pertimbangan juga dari Pak Prabowo dibandingkan dengan gelora? Nggak, kita nggak sepragmatis dan nggak sekejam itulah. Ya kan, kita tahu kontribusi Partai Gelora untuk kemenangan Prabowo Gibran kan sangat luar biasa. Ya, tentu kami akan memuliakan teman-teman Partai Gelora. Terlepas belum ada di parlemen, ya kan. Justru kalau belum ada di parlemen berarti legislatifnya harusnya dibanyakin. Kurang lebih kan begitu, biar mereka semakin kuat. Nah, itulah gayanya Pak Prabowo. Nggak mungkin dia mengkalkulasi sahabat-sahabatnya secara tidak adil seperti itu, secara pragmatis seperti itu. Nggak mungkin. Oke, ini tadi Bang Habib masih malu-malu lah menyampaikan ya. Tapi pesannya sih tersirat, nangkap. Tapi kita coba tanyakan ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, akankah nanti Girindra juga akan mengajak PKS untuk bergabung? Meskipun tadi Prof. Burhan menyampaikan bahwa DNA dari PKS itu bukan DNA-nya bergabung dengan pemerintahan. Tapi langkah itu akan diambil oleh Prabowo? Sejauh ini masih ada tendensi Pak Prabowo untuk membuka pintu seluas-luasnya buat kekuatan partai lain untuk bergabung dalam pemerintahan. Dan pada titik tertentu, kita sudah menyaksikan keberhasilan Pak Prabowo untuk menarik dua partai penting, yaitu NASDEM yang sudah secara terbuka menyatakan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan PKB yang masih terlihat malu-malu tapi mau untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Bahasanya tentu, kadarnya agak berbeda ya. Pakai bahasa menitipkan delapan agenda perubahan. Itu kan artinya menitipkan agenda untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo-Gibran. Nah untuk PKS, sejauh ini keduanya masih terlihat sedang proses penjajakan. Terlihat bahwa Pak Prabowo belum menolak secara mentah-mentah sinyal positif yang dikirim oleh PKS. PKS sendiri sekarang juga mulai menarik diri dari tensi yang cenderung konfrontatif menjadi lebih manis. Contohnya ya sekarang kan gak ada itu kawan PKS yang bersedia hadir ya di TV One. Mungkin sedang mengamati ya potensi untuk bergabung. Tapi lagi-lagi dinamika politik ke depan akan sangat menentukan apakah akhirnya PKS bergabung ke dalam pemerintahan ataukah PKS akan berpisah jalan. Nah dalam hal ini gelora juga menjadi kursial. Oke Prof, kalau dilihat dari sekarang partai-partai yang mendukung Prabowo-Gibran ini kan tampaknya ada PKB kemudian juga Nasdem yang akan bergabung. Nah PKB dan Nasdem saja ini sudah cukupkah atau jangan-jangan pemerintahan Prabowo-Gibran masih membutuhkan dukungan dari PKS? Sebenarnya sudah lebih dari cukup Tisa. Jadi dengan komposisi empat partai utama yang masuk ke parlemen yang turut berkontribusi sejak awal dalam proses nominasi dan pemenangan Pak Prabowo, Bolkar, Gerindra, Pekpan, dan Demokrat itu hanya perlu tambahan 2-3 persen untuk melampaui angka psikologis 50 persen. Dengan bergabungnya Nasdem itu sudah lebih dari 50 persen, hampir 60 persen, plus PKB. Jadi sebenarnya dua partai ini sudah cukup. Cuma sepertinya masih ada keinginan dari Pak Prabowo dan elit Gerindra untuk membuka pintu lebih besar lagi buat kekuatan lain termasuk PKS. Ini belum termasuk kalau P3 lolos PHPU-nya di MK dan kemudian P3 lolos ke parlemen 4 persen. Jadi lebih besar lagi. Nah ini yang tadi saya bilang berkali-kali. Karena kekuatan Pak Prabowo sudah lebih dari cukup, kalau istilah teknisnya namanya oversize coalition, kalau nambah lagi itu namanya super majority coalition. Itu terlalu besar. Jadi ada dua tantangan, lain mekanisme checks and balance yang kurang terasa, yang kedua manajemen internal koalisi juga bisa menjadi pertarungan. Karena kalau terlalu banyak kekuatan yang ditumbuk ke dalam, proses power sharing dan akomodasi bisa menimbulkan persoalan. Terutama buat partai-partai yang berjerih payah, berkeringat, berdarah-darah dalam proses pemenangan. Nah ini yang harus dipikirkan. Belum lagi membayangkan Glora dan PKS yang dulu berasal dari rahim yang sama, kemudian berpisah jalan, tiba-tiba duduk dalam satu meja koalisi yang sama, itu juga menimbulkan kekikukan komunikasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini perlu dipikirkan lebih jauh sebelum mengambil langkah termasuk dalam menarik PKS ke dalam. Oke baik, terima kasih Prof. Burhan. Terima kasih juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami dan Mas Putra. Selamat sore semuanya. Terima kasih.